Selamat 10 Tahun Jakarta! Dalam acara Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 yang dilangsungkan di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam, Gubernur Rekai Jakarta Anies Baswedan mengklaim jika Jakarta sudah setara kota maju dunia lainnya. Benarkah demikian? Dalam hari ini adalah malam kita merayakan perjalanan Jakarta. Jakarta sudah hampir memasuki usia 500 tahun. Dan sekarang kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota global. Kita rayakan dengan nama Jakarta Hajatan. Kita rayakan dan kita syukuri. Hajatan yang bermakna mensyukuri, yang bermakna merayakan, yang diambil dari kata bahasa Betawi yang biasa digunakan di masyarakat Jakarta. Dan kali ini temanya adalah kota global, kolaborasi, akselerasi, elevasi. Apa kota global itu? Kita sebut kota global karena sarananya adalah sarana berstandard internasional. Ketika ada orang datang ke Jakarta dari berbagai belahan dunia, datang ke kota ini, maka akan menemukan stadionnya berstandard internasional. Lihat rotoarnya berstandard internasional. Lihat pusat senian dan kebudayaan berstandard internasional. Menyaksikan halte, terminal, tempat pemerintian, bahkan bisnya, MRT-nya, semua berstandard internasional. Ini adalah contoh kita memasuki era kota global. Dan kita juga disebut global karena kita memanfaatkan digital. Semua yang hadir di tempat ini rasanya pasti tahu. Aplikasi Jaki. Anda daftar ke sini pakai Jaki bukan? Dan ini adalah sebuah aplikasi pemanfaatan teknologi digital super app yang bukan hanya terbaik di Indonesia. Tapi ini telah dinobatkan sebagai super app pelayanan kota terbaik di Asia Tenggara. Mendengar apa yang dikatakan Gubernur Anies, Maxa Nation akan mencoba bandingkan Jakarta dengan beberapa kota di negara Eropa lainnya. Kira-kira sudah setara belum ya? Mari kita buktikan. Kota-kota di negara maju memperhatikan sekali loh fasilitas publiknya. Tentu kebutuhan warga menjadi prioritas yang paling utama. Kita ke yang paling dasar terlebih dahulu. Seperti penyediaan pendustrian bagi pejalan kaki. Berlin, Paris, Amsterdam merupakan kota maju yang menyediakan seluas-luasnya pendustrian bagi pejalan kaki loh. Gak heran jika di sana berjalan kaki begitu menyenangkan. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Yap, Jakarta memang masih berbenah menyediakan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki. Memang sekarang menjadi konsen Jakarta banget. Banyak trotoar yang mulai direvitalisasi dan diperlebar. Wah, mantep ya. Kota-kota maju seperti Berlin, Amsterdam, dan lain sebagainya. Selain ramah banget bagi pejalan kaki, kota ini juga menyediakan akses jalur khusus bagi pengguna sepeda. Gak heran nih jika di kota ini, di jalanannya ataupun stasiunnya, bejibun banget sepeda terpakir. Lalu lalang pesepeda mewarnai kota. Bahkan sepeda mereka bisa dibawa masuk ke kereta hingga bus kota. Bahkan satu orang bisa punya dua sepeda loh di rumahnya. Pemandangan kota penuh sepeda tentu sangat kontras dengan Jakarta, di mana kendaraan bermotor masih memenuhi jalanan ibu kota. Ya, mungkin Indonesia pada umumnya masih berpikiran belum keren kalau belum punya motor atau mobil kali ya. Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta terus mengkabanyakan penggunaan sepeda ke kantor. Salah satunya dengan menyediakan jalur khusus sepeda, hingga parkir sepeda di stasiun atau halte. Dan pastinya akses bagi pengguna sepeda dapat dibawa masuk ke MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Mudah-mudahan nanti semakin banyak warga yang menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-harinya atau menggunakan publik transport ya paling gak. Negara-negara maju lainnya sudah beralih menggunakan kendaraan listrik loh. Berlin, Paris, Amsterdam, Rotterdam semua bisnya menggunakan listrik atau hybrid. Mereka pun konsen banget loh terhadap lingkungan dan masa depan bumi kita nantinya. Kedaraan bermotor di sana pun juga sudah banyak yang beralih menggunakan kendaraan listrik. Jakarta yang punya Transjakarta yang sudah kerap mendapatkan penghargaan dunia tentu gak mau kalah dong. Dimana Jakarta menargetkan seluruh armada Transjakarta sebanyak 10.000 unit bus pada tahun 2030 seluruhnya menggunakan bus listrik. Dimulai di tahun 2022 ini setidaknya 30 unit bus listrik sudah mulai mengasfal di Jakarta. Kita juga bisa mulai beralih ke kendaraan listrik loh ya. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke luar negeri, tidak usah jauh-jauh ke Eropa, negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia pun sudah menerapkan sistem transit-oriented yang memudahkan pengguna moda transportasi. Di negeri Eropa pun setiap stasiun hampir semuanya sudah langsung terkoneksi dengan moda transportasi lainnya. Turun di stasiun, di depan sudah ada bus atau tram yang bakal melayani kita menuju tempat tujuan berikutnya. Wah, enak sekali ya. Nah, Jakarta juga mulai memenahi titik-titik yang menjadi titik transit penumpang menjadi TOD atau Transit Oriented Development sejak tahun 2019 yang lalu. Jakarta mencoba menghubungkan antar moda transportasi yang seakan jalan sendiri-sendiri kini bersatu saling mendukung dan melengkapi, berkolaborasi demi kenyamanan para penumpang. Ruang ketiga di negara-negara Eropa tentu jangan ditanya lagi bagaimana asiknya. Taman-taman kota di sini memang memanjakan pengunjungnya. Selain rapi dan bersih, para pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas di ruang ketiga ini. Jakarta juga banyak banget nih membenahi taman-tamannya. Bukan hanya berkonsep taman atau park aja, tapi juga menjadi tempat resapan air. Fasilitas olahraga hingga bermain anak juga dilengkapi. Dan pastinya gratis buat warganya. Wah, itu tadi positive people sedikit gambaran yang Aksan Yesen coba rangkum tentang fasilitas publik di Jakarta yang sudah setara dengan kota global lainnya di dunia. Tentu masih banyak lagi nih kelebihan Jakarta lainnya. Seperti Jakarta punya stadion kelas dunia, hingga dipercaya menyelenggarakan event-event internasional. Dan masih banyak lainnya. Dan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan jika Jakarta yang sekarang juga merupakan sumbangsi kerja berkesinambungan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah berjasa memajukan kota kita, membahagiakan warganya, dan semua yang bekerja dalam sunyi, dalam senyap yang seling tidak terlihat. Saya mengundang kepada semua, mari kita beri tepuk tangan kepada mereka-mereka yang berjasa memajukan kota kita. Nah, karena Jakarta sudah setara dengan kota global lainnya, tentu kita mesti bangga dan menjaganya. Paling nggak yang nggak buang sampah sembarangan, tertip antri, dan masih banyak lainnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dan pastinya PR Jakarta tentu masih sangat banyak. Semoga PR-PR yang lainnya akan terselesaikan segera ya. Amin. Dan tetap, dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum, jangan lupa di-subscribe.